Ikan ini adalah jenis ikan yang ahli dalam penyergapan. Mereka juga dikenal sebagai Predator Seed and White. Itu karena mereka akan bersembunyi tanpa bergerak untuk waktu yang lama, sampai ikan atau krustasia yang tidak curiga lewat di dekatnya. Kemudian mereka akan bergerak dengan refleks secepat kilat, untuk menyergap dan menelan mangsanya. Serangan itu hanya terjadi sekitar 0,015 detik. Laut memang merupakan salah satu keindahan alam yang menakjubkan. Dan tidak sedikit hewan-hewan cantik yang mengagumkan, tinggal di dalamnya. Namun, lautan kita juga dipenuhi hewan-hewan yang berbahaya dan beracun. Beberapa contohnya mulai dari stonefish atau ikan batu, gurita cincin biru, lionfish atau ikan lepu ayam, sea snake atau ular laut, hingga box jellyfish. Seperti yang sudah kami perkenalkan di video lainnya tentang berbahayanya ubur-ubur ini. Tetapi, untuk stonefish, mereka menyandang gelar sebagai ikan paling berbisa di lautan, meskipun berukuran hanya 30-40 cm saja. Mereka bisa menghasilkan racun yang paling berbahaya bagi manusia. Mereka juga bisa bersembunyi dengan baik, dan dapat melakukan banyak hal luar biasa, yang mungkin tidak kita harapkan dari seekor ikan. Stonefish biasa ditemukan di dasar berbatu, atau berlumpur habitat laut di wilayah Indo-Pasifik. Mereka adalah ikan yang ahli dalam kamuflase, dengan tubuh mereka yang biasanya berwarna coklat dengan bercak orans, kuning, atau merah. Dan bertekstur menyerupai bebatuan atau karang di sekitarnya. Dengan tubuh berwarna tersebut, memungkinkan mereka dapat berbaur sempurna dengan lingkungannya. Sehingga mangsa, pemangsa, dan bahkan penyelam skuba, kesulitan untuk melihatnya. Mereka hampir selalu duduk diam di dasar laut, di sekitar terumbu karang dan terumbu berbatu yang mereka sukai. Selain itu, stonefish juga dapat bertahan hidup hingga 24 jam di luar air. Ini merupakan sifat yang tidak umum di antara ikan. Mereka melakukan ini dengan cara menyerap oksigen melalui kulit. Meskipun pada akhirnya, mereka akan menyerah pada dehidrasi dan mati lemas. Namun, kemampuan bertahan selama 24 jam di luar air itu, sangat luar biasa bagi seekor ikan. Kemampuan kamuflase yang luar biasa, mereka gunakan untuk berburu mangsa dan mengelabui pemangsa. Namun, sebagai pertahanan diri, mereka memiliki 13 duri yang melapisi punggungnya. Yang dapat melepaskan racun bertekanan seperti jarum suntik. Meskipun Anda secara tidak sengaja menginjak stonefish karena mengira itu adalah batu, duri dari punggungnya akan muncul, dan mengeluarkan racun dari dua kantung di setiap dasar pulang belakang. Sengatan itu akan menyebabkan rasa sakit yang mengerikan, pembengkakan, masalah pernafasan, kerusakan pada jantung, kejang, nekrosis, hingga kelumpuhan. Bahkan jika tidak segera mendapatkan pengobatan, maka berpotensi mengakibatkan kematian. Itulah fakta menarik dalam video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan terima kasih atas dukungannya. Terima kasih telah menonton!